Hai, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana perbedaan stroberi yang ditanam di tempat yang cukup matahari, yaitu dalam satu hari penyinaran selama 6 jam ke atas dengan stroberi yang ditanam ataupun ditaruh di tempat yang kekurangan cahaya matahari. Ini stroberi yang ditanam. Awalnya ini saya buat di tempat yang sama dengan yang cukup dengan cahaya matahari, tetapi kemudian saya pindahkan, dan ini sudah ada sebulan saya pindahkan, dan ini dia teman-teman, daunnya tidak terlalu segar, hijaunya tidak hijau segar dan mengkilat. Kemudian, ini kita lihat, daunnya juga, ini tidak terlalu banyak jumlahnya. Selain itu, sulur, sulurnya akhirnya mati sendiri. tidak bisa tumbuh maksimal seluruhnya. Dan juga, di tempat teman-temannya, yang di tempat yang terkena matahari yang cukup, sudah mulai berbunga, bahkan sudah ada yang berbuah, tetapi, kita lihat ini teman-teman, belum menunjukkan akan berbuah, ada tanda-tanda akan berbuah. sebenarnya sih, kalau ditanam di tempat yang kurang matahari, ini cahaya matahari dalam satu hari hanya kira-kira dua jam, secara langsung ya. Nah, sebenarnya sih bisa tumbuh, ya memang bisa, dan juga bisa berbuah, ya memang bisa berbuah, tetapi, tidak maksimal. artinya, jika tanaman yang di tempat cukup matahari itu, bisa berbuah sampai, 10 atau 20 bunga, tetapi, di tempat yang kekurangan matahari, sudah pernah saya buat, itu hanya bisa, 1 atau 2 bunga saja yang tumbuh. Itu dia perbedaannya. kemudian, seluruh juga, kalau di tempat yang terkena cukup matahari, itu, selurnya jarang tumbuh, dan tumbuhnya juga, tidak terlalu besar, ini bisa dikatakan, ini tergolong kurus, selurnya. Nah, tapi kalau di tempat yang terkena matahari yang cukup, itu bisa tumbuh sampai 3 sekaligus. Itu dia teman-teman perbedaannya. saya akan menunjukkan, tanaman, yang, di, terkena matahari secara cukup. Kita lihat ya. Ini dia teman-teman, contoh, tanaman yang tumbuh di, tempat yang terkena cukup matahari, dan, tanaman yang sudah saya pindahkan tadi, awalnya dari sini. Nah, disini bikin tempatnya. dan lihat teman-teman, tanaman yang di sebelahnya, nah, ini sudah berbunga. Lihat nih, bunganya bisa banyak kan? Dan juga daunnya kelihatan lebih mengkilap. Ini juga, bahkan ini sudah berbuah. Nih, ini seumuran. Dalam kasus ini, tanahnya, ataupun nutrisinya, penyiraman, itu sama saya buat. Jadi, kalau di sana saya siram, di sini juga disiram. Kalau di, di sini tanahnya, pas pencampuran itu sama. Seperti itu. Tetapi, tumbuhnya memang bisa jadi berbeda. Bahkan, kecepatan berbuah juga, tanaman yang, strawberry yang ditanam di tempat yang, kena matahari cukup, itu akan lebih cepat berbuah. Ini, kemarin sebelum 2 bulan, sudah ada yang berbuah. Bahkan, lihat, bahkan sudah ada yang besar kan? Itu dia guys, perbedaannya. Jadi, kalau, teman-teman ingin menanam strawberry, usahakan menanamnya, di tempat yang terkena cukup matahari. Kalau dari, yang mengembangkan, strawberry, itu biasanya mereka mengatakan, di atas 6 jam dalam 1 hari. Tetapi, terserah teman-teman. Sebenarnya sih, 5 jam itu sudah bagus untuk tanaman. Dan jangan lupa juga, supaya cepat berbuah, maka, sulur itu, dikurangi saja. Ini dia contoh sulur, yang di, kita kurangi seperti ini. Sehingga dia nanti, bisa, nutrisi tanaman itu, bisa segera, ke bunga dan ke buah. Oh ya, bahkan yang, umurnya lebih sedikit, daripada yang kemarin, maksud saya, ini ditanam lebih, ini baru ditanam. Tapi, ini bahkan sudah berbunga, teman-teman. Dan bunganya juga lumayan loh. Nah, ya kan? Jadi, tipsnya adalah, usahakan, kalau menanam strawberry, itu di tempat yang, terkena matahari yang cukup. supaya tidak terjadi seperti yang tadi. Itu dia guys, bye-bye. Que passeulla di video selanjutnya,